Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur Pasal 27 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorak Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Masmur Pasal 27 ayat 4 Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya Renungan hari ini berjudul Satu Keinginan Seorang teman menceritakan keinginannya Aku akan mengambil jatah cutiku di akhir tahun Aku akan menghabiskannya untuk berlibur ke beberapa negara tetangga Aku sudah mencatat barang yang ingin aku beli sebagai oleh-oleh Aku ingin memajangnya untuk mempercantik rumah Menjelang akhir tahun, ia jatuh sakit Rencana liburannya gagal karena sakitnya tak kunjung sembuh Maka katanya, aku tidak menginginkan hal lain selain kesembuhan Orang sehat bisa memiliki seribu keinginan Tetapi orang sakit hanya memiliki satu keinginan Sembuh Layaknya orang sakit yang merindukan kesembuhan Inilah yang dilakukan oleh Daud Daud merupakan salah satu raja terhebat dan terbaik Namun ia menginginkan dan meminta satu hal saja kepada Tuhan Yakni supaya ia dapat diam di rumah Tuhan seumur hidupnya Daud memiliki kerinduan senantiasa menjalin persekutuan dengan Tuhan Bagi Daud, persekutuan dengan Allah adalah hal terpenting yang diperlukannya Pun kerinduan di hatinya yang melebihi segalanya Hidup di dalam Tuhan membuat Daud boleh merasa yakin Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya apapun pencobaan yang dialaminya Bersama Tuhan membuatnya tidak ada alasan untuk berputus asa Sebab kemurahan Allah tersedia baginya Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan Melalui doa yang sehat dan senantiasa bergantung kepadanya Kita boleh selalu merasa optimis dalam segala keadaan Tuhan akan menjadi terang, keselamatan, dan benteng hidup kita Jika sudah demikian, apa lagi yang kita inginkan? Masihkah kita menginginkan hal lain? Jika dengan hidup di dalam Tuhan, kita telah mendapatkan segalanya? Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Jalungan